Selamat pagi, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Sabtu 30 Maret 2024. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat walaupun tentunya banyak pergumulan yang datang menghampiri hidup kita. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa akan merasakan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami tidur sepanjang malam dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh keberkatan. Bapak di dalam surga kami akan melandasi kehidupan kami hari ini dengan membaca dan mendengarkan firmanmu. Berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan. Berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu. Ampuni semua serah dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak ibu serah saudara, pembacaan kita hari ini dari Masmur 118 ayat 24 sampai 29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menyerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mesbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Judul perlindungan kita, tak dibiarkan. Tak dibiarkan. Masmur 118 termasuk dalam kelompok halel atau puji-pujian yang dibacakan pada perayaan pasca Israel. Namun, jika kita membaca secara utuh pasal 118, maka kita mendapati bahwa alasan pemasmur bersyukur adalah karena Tuhan telah hajir sebagai penolong dalam hidup mereka. Ada tantangan yang mengancam hidup pemasmur. Tapi Tuhan tidak membiarkan terjatuh ke dalam maut. Justru, saat diambang maut, Tuhan menyatakan dirinya dan membuat hati yang bersantar padanya menjadi riang. Perayaan pasca Yahudi tak terpisahkan dengan makan daging domba penebusan salah, roh tidak beragi, dan anggur. Saran utama, ritus makan bersama dan bermasmur responsurial dalam merawat ingatan bersama tentang perang agung Tuhan dalam perjalanan hidup mati Israel. Jika menyilik setiap kalimat di setiap ayat, kita dapat memahami bahwa pada masa perbudakan di Mesir adalah situasi perih dan maut. Namun, dibalik semuanya, pesan utama masmur 118 adalah Tuhan akan menjadi kekuatan dan keselamatan bagi umatnya. Pada minggu ini, kita merayakan dan mengenang pengorbanan Yesus Kristus sebagai penebusan manusia. Semua tindakannya mengangkat manusia dari maut. Semuanya adalah inisiatif Tuhan agar manusia memperoleh keselamatan. Memang keselamatan adalah anugrah, sesuatu yang cuma-cuma, namun ada harga yang mahal di pihak Allah. Sebab itu, hargailah hidup ini karena Allah memandang kita sebagai karyanya yang berharga. Menghargai hidup ini adalah mengingat dan melihara karya keselamatan yang ditempu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firmanmu mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kami. Tapi sebaliknya Tuhan senantiasa melindungi menyertai hidup kami. Terima kasih firmanmu hari ini Tuhan. Ampuni hambamu yang terbatas ini jika ada motivasi hambamu hari ini yang melawan kehendak Tuhan. Kami membawa seluruh perkembangan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bekerja baik di rumah pun di luar rumah yang kau berkati kami semua Tuhan. Kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab anak-anak kami yang bersekolah yang kau berkati dalam pendidikan mereka. Anak-anak muda kami dalam masa muda mereka yang mencari pasangan hidup yang kau boleh memberikan yang terbaik kepada mereka. Yang mencari pekerjaan yang kau berikan pilihan-pilihan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan. Yang berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, gubernitas keluarga, majelis krih, guru-guru sekolah minggu. Kau berkati mereka semua dalam mereka, melayani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Berkati pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing Tuhan. Yang berdoa untuk orang tua kami lanjut usia, kuatkan iman percaya mereka Tuhan. Yang sakit boleh engkau sembuhkan, yang berdua engkau boleh hiburkan. Pemerintah kami, kau sertai berikan kebijaksanaan, anggal boleh merintah dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ampuni semua selalu sekami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.